Halo guys, Badass Doctor here Hari ini gue mau bahas salah satu produk dari FabX Namanya Geyser Nah Geyser ini berbeda dengan produk yang sebelumnya Karena Geyser S itu adalah suatu produk dari FabX Yang kecilnya Nah kalau ini bisa kita bilang sebagai kakaknya dari si Geyser S Ini yang bagian besarnya Dan terlihat sangat menarik Gue jujur belum pernah pake produk ini sama sekali Tapi gue udah cepet coba tanya-tanya sama temen-temen yang udah pake duluan Dan menurut mereka ini adalah suatu produk yang cukup menarik juga untuk dibahas Makanya hari ini akan gue bahas dan kita lihat apa aja yang ada di dalamnya So, let's go Oke, nah sekarang kita akan bahas ini Geyser Karena Geyser ini merupakan salah satu produk yang sangat ikonik dari FabX Disini ada tulisan Maksimalnya dia kartisnya 6,5ml Maksimalnya powernya di 100W Dan dia pake Hermes Ada bug boost juga Di belakangnya disini ada hologram yang menandakan keaslian dari FabX itu sendiri Si Geyser ini Made in China Dan disini ada barcode-nya Biasa Di pinggirnya Oh disini ada beberapa Seperti manual book cuma simple Seperti bug boost tag ada yang 1-100% stable output Ada juga 150 plus parts ultra compact design aerospace grade magnesium alloy Oh mereka bahannya pake magnesium alloy yang digunakan pada pesawat ternyata Termasuk yang paling ringan dan paling kuat di bumi Wow Paling kuat di bumi Masimalnya ada 100W dengan RDTA pot Dan RDTA pot dijual secara terpisah Ada 3D airflow mechanism RDTA pot Ya seperti biasa tadi disudah bilangin Kalau RDTA-nya itu dijual secara terpisah Bisa custom power curve Ini paling oke-nya untuk RDTA pot Ada juga Type-C fast charging Nah dia udah pake Type-C jadi udah fast charging Ini gue suka banget Dan juga ternyata bisa di-upgrade loh Bisa di-upgrade dari software-nya Dan ini gue suka banget Karena udah jarang yang banyak bisa di-upgrade software-nya Sekarang kayaknya udah jarang yang nyediain kayak gitu deh Cuma segit Ya kayak mod jaman 2016-an yang banyak kayak gitu Ada maksimalnya tadi 6,5ml tank capacity Ada change coil on the go Jadi bisa langsung ganti Sekaligus lagi di Mungkin lagi diisi kali ya Bisa cross device friendly Ayo coil Nah karena dia punya beberapa device juga Yang support dengan coil yang sama Ada dual air mesh Oh dari kiri kanan gitu Wah tapi disini ada tulisannya Untuk meningkatkan flavor Cuma yang include itu hanya yang single air mesh Kalau yang dual air mesh dia dijual terpisah juga Ada Waktu Atau umur ya Umur coil yang jauh lebih lama Anti leak mechanism Jadi dia tidak leaking Gue juga coba ke SRS belum leaking sih Sampai sekarang Dan kondensasi Ya dikit banget lah Kalau bisa gue bilang Hampir gak ada sih kalau bisa Gue nilai sih Oke dan itu gue suka banget Ada dual IFC system for air mesh coil Support tight MTL Atau Sampai ke Sampai ke loose DTL Jadi dia lebih ke Tight MTL Bisa sampai yang MTL lebih Apa ya Kalau gue ngomong Anjir kalau gue ngomong perat kok Kayaknya jorok banget ya Cuma maksudnya MTLnya itu bisa sempit banget Hisepannya Sampai bisa DTL yang loose banget ya Sampai bener-bener Ngeloss Kayak Pok 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 Gitu Pok 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 itu gak enak sih Aduh Ada pre-install Stainless steel cable Wicking system Tapi dia Bersamaan dengan RDTA pod Jadi ya begitulah Disini ada beberapa Fitur-fiturnya Dan Gue sih gak penasaran untuk buka sih Jadi kita buka aja lah Oke Wow Disini ada gambarnya nih The first and most professional Fab product development community Disini ada Kayaknya Aplikasi gitu nih Oh Website Join us Opnfab.com Nih Disini ada Tulisannya apa aja yang ada di dalam boxnya Jadi ada yang dual AFC Oh ternyata udah ada Dual AFC Dual Airflow Yang 45 Watt pot Disini ada yang 75 Watt pot With Hermes For 0 mg free base Or low level Nih Anjir Jadi gue seneng banget Karena mereka ngejelasin Susah Kalau misalkan Gak ngejelasin tuh Orang jadi bingung Gue harus pilih liquid yang mana nih Jadi kadang-kadang malah ada yang pake Pot Mod Yang Omnya autorisasi Ternyata Dia kasihin salti Kan itu Kurang tepat Disini ada Sleeve Force 1850 Oh dia pake baterainya 1850 Ada mini crowbar Gue gak tau buat apa Nanti kita cek aja Ada type C cable juga Ini yang dijual terpisah Ada yang dual AFC 45 Watt Buat high level nikotin Jadi mungkin resistennya yang tinggi ya Ada yang 100 Watt dual AFC Disini ada koil-koilnya lah Ini sebenernya yang banyak dijual itu Untuk Barang-barang Yang basicnya Dia menggunakan nikotin yang tinggi Gak semua sih Cuma Mostly sih keliatannya seperti itu Disini biasa Ada Kartu Yang berisikan dengan barcode Untuk Set up instruction Jadi kalo misalkan lo bingung Lo bisa langsung scan barcode ini Dan dibuka Disini ada buku manual Yang seperti biasa Tidak akan pernah kalian baca Jadi Kita skip aja Oke disini ada apa aja yang dalamnya Oh Ini barangnya Ini Vex X Geyser Yang saat menarik Pake baterai dia Nih Kita kasih liat aja dulu Bukanya itu Ditarik Jadi dia ada kunciannya nih Di sebelah sini Ada kunciannya yang dia akan ngunci kesini Jadi untuk ditarik bisa kayak gini Di bawahnya ada Ini besi untuk coil Jadi akan menyalurkan listriknya dari sini Oh disini ada Bisa diputar gak sih Bisa kali ya Bisa diputar kali ya Eh gak bisa deh Apa gue harus pake Obeng ya Menarik Menarik Disini tuh kayak ada buat ngegantungin Jadi Si geyser ini bisa kalian gantung Untuk pake landian Nah Ini tuh Untuk airflownya Airflownya Jadi kalian bisa putar Seret Bisa diputar gitu ya Airflownya Dan ada ternyata kiri kanan Kalau yang Bagian atas ini Terbuka Kalau kalian pindahin ke bawah Ini tertutup Harusnya Ya yang bagian bawah ini Harusnya tertutup Tapi nanti kita akan coba aja deh Dibanding Salah Karena ini Transparan Dan Keliatannya Agak sulit untuk menilai Karena dia transparan banget Jadi kita harus cek Sambil dicoba Disini ada koilnya Dan koilnya ini Dia 0,23 ohm 0,23 ohm ini berarti Kalian bisa pake Dari 0 nikotin miligram Sampai 0 miligram nikotin Maksudnya sampai 9 Dia juga dikasih 2 nih 2 ini Kalau gak salah gue Yang ini buat yang 75 watt Oke Dari bentuk sih sebenernya gak ada perbedaan Nah ini untuk 45 watt ternyata Kalian bisa bedain dari drip tipnya nih Kalau ini untuk 75 watt Yang ini untuk 45 watt Kalian bedain dari drip tipnya Nanti akan kita coba sih dua-duanya Biar gak penasaran Kita juga dapet 2 koil Ternyata yang tadi 0,23 Yang ini X koil 10 Yang ternyata 0,25 ohm Disini Perbedaannya ini ukurannya sangat jauh ya Nah penggunaannya itu Di bawahnya ini juga akan berbeda Yang 75 watt itu akan pake yang gede Seperti ini Yang 45 watt itu akan pake yang kecil Nah jadi pake ini gak akan cocok Jadi akan pakenya yang ini Perbedaan disana Disini ada oh ini Crowbarnya tuh ini Ada beberapa Karat-karat cadangan Untuk si koilnya Dan Oh ini dia kasih Obeng juga Obeng ini kalau diomong ini obeng kembang Cuma bentuknya kayak Gucci L Disini ada sleeve buat baterainya Jadi buat kalian untuk nyimpen baterai Atau Keliatannya untuk dipasangin kesana Oke sekarang gue coba pasang dulu baterainya Biar kita bisa Cek fitur-fiturnya apa aja Oke kita sudah punya baterainya Sekarang udah gue ambil baterainya Jadi sekarang akan kita pasang Dengan cara nge-slide si bagian sini Nah nge-slide Tapi Ternyata sleeve ini sangat berguna Dimana sebenarnya Kalau kalian langsung pasang Ini kalian keliatan yang tandanya Yang bawah itu minus Yang atas itu plus Jadi Keliatan yang tandanya disini dia kasih Kalau misalnya kita pasang tanpa Baterai Sleave Nah dia gak akan muat Jadi memang peruntukannya bisa untuk baterai yang lebih gede ukurannya Nah kalau misalnya kalian hanya punya 1850 Gimana caranya pakai sleeve baterainya Pakai ini sleeve-nya Pasangkan tek Kalau gue sih yang bawahnya minus Tapi harusnya kayaknya atas ya deh Nah Yang atasnya nih Kita pasangkan Naik ke atas Pasang dalamnya Tuh Jadi pas banget Udah kalian gak usah bingung Jangan lupa bagian bawah dari si kain ini Harus menjepit Agar kalian Kalau misalkan mau ngelepas baterai itu gampang Kita tutup lagi sekarang Pencet 5 kali Menyala Ada logo VFX Dengan kipas merahnya kayak biasa Tampilan ini mirip banget sama Geyser S Dan dia Punya banyak sekali fitur Disini ada tulisan coilnya Untuk resistennya berapa Disebutin ada amperenya Ada volt Dan juga ada jumlah puff Dimana jumlah puff ini udah jarang banget Mod-mod lain Atau pot-mod lain yang punya Dan VFX ini menurut gue Cukup Memfasilitasi kalian Dengan banyak sekali fitur Yang sangat berguna No atomizer Karena belum gue pasang Nah ini kalau matinya Warna putih seperti biasa Oh ini Terus dia punya beberapa fitur juga Dari pencet 3 kali Bisa powernya berubah jadi Temperatur control Untuk Nikrom Temperatur control untuk SS Temperatur control untuk Titanium dan temperatur control yang lainnya Ada VPC juga ini VPC gue agak kurang paham sih Jadi keliatannya harus kita baca lagi Tentang VPCnya nanti akan gue tambahin Tapi keliatannya kemungkinan sih VPC ini Untuk kalian yang suka Menggunakan power Dengan Powernya jadi Punya beberapa pengaturan gitu Sehingga dia ada Grafiknya dan ada simulasinya Tapi akan kita baca aja Lalu yang terakhir Dia punya sistem Fitur bypass Jadi dia langsung Dari baterai Powernya langsung masuk Kedalam Si mode ini Dan Rasanya Seperti mekanical Oke kita pake yang power aja Kayak biasa Bener gak sih Kalau misalkan powernya dia Sampai seratus Ini kalau misalkan sudah masuk ke power Dan kalian pencet 3 kali Pencet sekali-sekali ini bisa ganti-ganti Kalau dari coil Dari puff Dan lain-lain Bisa kalian reset lagi Ya biasa lah Standar Sekarang kita akan berkutat dulu Dengan pemasangan dari coilnya Kita akan pasangkan dulu coil untuk yang 75W Ya Di sini Terus kalian akan bertanya Bang tadi fungsi mini crowbar itu buat apa? Nah Di sini Katanya sih ini buat ganti ininya Nah jadi kalian bisa congkel gini Untuk ngelepas Nah jadi gampang ngelepasnya Gak sulit sama sekali Tapi ini coil untuk yang 75W Dan Yang ini coil untuk 45W Jadi berbeda penggunaannya Berbeda Dari cara pasangnya Dan lain-lainnya So Menggunakanlah secara bertanggung jawab Secara sesuai ya Nah Sudah tuh kepasang semua ya Ngisinya dari sini Nah Ngisinya dari sebelah sini nih Di sini langsung kelihatan si coilnya Jadi Kalian bisa langsung masukin juga dari sini Tapi Gue gak rekomen terlalu banyak Karena akan jadi basah banget Dan speedback Sisanya kalian bisa Atur dari kiri kanan Gue mau coba penasaran Sama yang 45W aja deh Yang 45W Tarik dulu dikit Nah Kebaca nih Coilnya yang baru 0,26 Ohm Oke Cetak kanan 0,26 Ohm Kita akan isi pakai liquid yang Eh Ternyata ada apa lagi disini ya Oh disini Oh kabelnya ternyata ketinggalan Kabelnya ada di bawahnya ya guys ya Jadi kalian jangan bingung Kalau misalkan nanya Bang kabelnya dimana Ada di bawahnya Gue mau pakai liquid yang dulu pernah ada Tapi sekarang muncul lagi Wai meri kain mata milk Ini dari Wai meri Dan rasanya Sereal susu Jadi Aku sudah hafal Dengan rasanya Kita tetesin aja Lalu kita diamkan 5 menit Dan Kita cek hasilnya Sebentar lagi Oke dan sudah kita pasangkan Coil dari VFX geyser ini Dipadukan dengan liquid dari Wai meri Kain mata Ternyata Setelah gue coba Benar kalau si Airflow ini Bagian ke atas itu Berarti membuka Nah bagian yang Bagian ini putihnya nih Yang meshnya ini Kalau misalkan ke bawah Itu berarti ketutup Kalau gini berarti ketutup Nah kalian bisa lihat ya Ini gue tiup dari Sebelah sini Nah sekarang ini Sudah gue pasangkan Coil dari Geyser Dan juga Pakai liquid dari May meri Kain mata Jadi Gue mau bahas dulu Dari airflownya Airflownya itu Kalau di bagian atasnya Seperti ini Dia kebuka Tapi kalau misalkan dibalik Dia ketutup Nah Jadi airflownya itu Sebenarnya ada di bagian bawah Kayaknya di bagian sini Coba yang ini gue tiup ya Tuh langsung keluar semua Karena memang bagian airflownya Ada di bagian bawah ternyata Dan Dia support dari Tight NTL Sampai ke loose Di TL Berarti Dari yang sedotannya Paling sempit Sampai yang paling lebar Gue mau coba Di Yang paling sempit dulu deh Paling sempit dulu ya Kita bikin dulu Ke paling sempit Wah parah sih Ini sempit banget Bener-bener kalau kalian yang suka Pakai nikotin yang tinggi Dan punya device-nya juga untuk nikotin yang tingginya Seperti dari Pasangan coilnya Pasangan RDTA dan kawan-kawannya Ini support banget Kita coba setengah Dua-duanya setengah Coba buka Setengah dua-duanya Ini mulai udah kayak mod nih Dia cukup luas Cukup lebar Sebagian airflownya Sehingga nariknya pun Jauh lebih nyaman Coba kita buka semuanya Pengen tau Ini luas banget Lebar banget Kayak lu Pakai vaping Yang airflownya sangat besar-besar semua gitu Makanya Ini sih gue lebih suka di setengahnya Lebih suka di setengah Karena manisnya pas Cukup Layarnya pun juga menjadi masih kerasa semua Gak bias karena banyaknya udara yang masuk dari luar Jadi setengah ini Favorit gue Kita masih main di 33W tadi Sekarang kita coba naikin ke 45W Karena dia sarannya kan tadi 45W Menarik Anak Cuma mungkin gue lebih suka main di 35W kali ya 35W menurut gue masih lebih oke Karena gue gak suka yang terlalu panas Dan gue gak suka yang terlalu Bertenaga banget gitu Kalau untuk pot mod Jadi di 35W menurut gue ini udah oke banget Karena gue suka cara ngisep yang panjang Yang Gak terlalu powerful Tapi gue jadi bisa nikmatin Oke terakhir dari Geyser S ini Gue Oke terakhir dari Geyser ini Gue sangat suka dengan desainnya Yang laki banget Ini maskulin banget bentuknya Seperti yang gue bilang di Geyser S waktu itu Gue juga sangat suka dengan motifnya Dimana ada Gambar Atau warna-warna hitam Yang dove atau nge-mate Dipadukan dengan warna hitam Yang seperti piano black Dan juga ada yang transparan di cartridge-nya Ini satu warna full hitam semua Hanya ada beberapa aksen-aksen silver Di bagian airflow Dan juga bagian dari drip tip-nya bawahnya sini Gue seneng banget Enak banget Dilihatnya juga Masih maskulin Elegan Dan gak malu Kalau lu bawa ke tongkrongan Main sama teman-teman So mungkin segitu aja Dari Geyser hari ini Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Bisa langsung komen Atau misalkan langsung DM gue So Kalau kalian suka video ini Like Comment Share Kalau misalkan kalian suka semua channel ini Boleh subscribe And I'll see you on the next video So Bethesdatter send out Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax